Intro Wah sajian laut itu emang selain gurih dan lezat nilai gizinya juga gak main-main ya foodies Makanya boleh lah ya sekali-kali nih kita icip-icip olahan aneka hasil laut Bisa banget nih jadi pilihan menu makan berat nanti malam Yuk 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 foodies Intro Nih di depan saya udah ada ini foodies Yang nanti akan saya santap Masya Allah Sabarokallah tuh liat tuh Yes kunci enak dan sedapnya olahan seafood ini pastinya ada di kesegaran bahannya Kayak si kepiting ini nih foodies Tandanya liat tuh kakinya masih bergerak kan? Nah kalau bahan bakunya diambil dari seafood yang masih fresh pastinya rasanya udah dijamin endes Nah ini nanti bakal masak tambahannya ini juga nih ini cumi atau sotong kak? Cumi ya Cumi ya Tuh saiznya Selain itu juga ada ini Ini baby oktopus ya Baby oktopus atau bayi gurita Selain kepiting, cumi dan gurita masih ada tambahan udang, aneka kerang, sayuran dan ini nih foodies Nah yang juga gak kalah nih yang nanti akan membuat makanannya makin lezat Masya Allah itu ini foodies lobster Terus biar tambah sehat nanti juga ada sayurannya nih yang udah direbus buncis, wortel dan juga jagung manis ya Pak Syarif Oke siap gak pake lama langsung kita olah yuk Pak Benul hasil laut yang mau dibuat ini pastinya anak kuliner sudah pada paham dong ya Yes Seafood Flatter Itu tuh foodies kerang, udang, cumi, kepiting, lobster dan jagung manis yang dimasak jadi satu Terus makannya ditumpahkan langsung gitu di atas mejanya yang sudah diberi alas plastik Mirip-mirip gaya liwetan orang Sunda ya dengan daun pisang ya Nah yang duluan diproses nih si cangkang keras alias kerang Semua kerangnya direbus dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan beberapa bumbu untuk menghilangkan aroma khasnya Oh jadi foodies air rebusan yang untuk kerang ini gak cuma sekedar air mendidih aja tapi diisi juga tadi sama salam, jahe, lengkuas, daun jeruk, serai Jadi supaya nanti bau amisnya hilang ya dan terasa Dan pakai garam juga Oh pakai garam juga jadi udah ada sedikit lah dibumbui dasar jadi nanti tinggal dibumbuin lagi ya sesuai saus pesanan Setelah kerang yang harus lebih lama direbus barulah seafood lainnya menyusul nih masuk ke dalam air mendidih Sambil menunggu rebusan matang kita lanjut campur saus dengan aneka sayurannya Nah kita pilih nih versi paling favoritnya ya saus padang Berhubung kalau olahan seafood itu harus cepet disini kuah bumbunya sudah dibuat lebih awal foodies Jadi tinggal mencampur aja tuh ke dalam paket seafood yang sudah dipilih Aduh 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 warnanya menggiorkan banget ya merahnya menyala foodies Foodies sesi ikut masak nyemplung di dapur begini lumayan juga nih sesi membakar kalori dulu sebelum nanti akhirnya menambah kalori dengan makan ini semua Gak apa-apa sedikit menambah kalori demi makan enak ya Hihihi sayurannya udah kerangnya sudah cumi dan udangnya juga udah tinggal kupiting dan lobster deh nih yang selanjutnya ikut manis saus padang di dalam wajan foodies Nah selain seafood makanan lain yang juga jadi kesukaan anak muda nih Chicken wings atau sayap ayam goreng Simpel ya sayap ayam mentah nih dibumbuin dulu supaya ada rasa asin dan guri di dalam dagingnya foodies Terus terus baru deh kemudian dibalur dengan tepung next lanjut dicuburin ke dalam minyak yang panas goreng sampai kriuk-kriuk asik wanginya mantul Nah kalau bumbu sayap ayamnya nih foodies ada macem-macem barbecue lada hitam dan keju parmesan selesai saatnya kita ceki-ceki untuk kerasa Alhamdulillah foodies nih semuanya sudah siap seafood ada lobsternya ada kepitingnya aneka kerang udang baby oktopus cumi masuk semua disini Ya ampun yang sekarang lagi ngeliatin nih tenang ya Emang sih gak pake perkiraannya bikin ngilernya si seafood saus padang ini ya ampun Jajaran aneka seafood berpadu cakep banget dengan sausnya ya kan foodies mau juga toh Gerih asin manis dan rasa umami rasa khas dari hasil olahan seafood siap hadir di lidah ketika kita menyantapnya Sajian semacam ini pas banget ya dimakan bareng keluarga atau teman-teman dan juga yayangnya kamu Sayap ayam model begini sering nih foodies lihat kan pastinya di drama-drama Korea Opa dan uni Korea sibuk makan ayam goreng or sayap ayam kayak begini Yes emang gak salah sih seenak itu foodies crunchy dan matangnya sampe dalem Masya Allah foodies ini sudah saya cicipin semuanya ini chicken wingnya atau sayap ayam Terus juga ini seafood platternya juga ini tumisan bunga pepaya eh bunga pepaya daun pepaya Sajiannya luar biasa tapi kulinernya receh dan tetap lazis tetap dimakan receh Terima kasih telah menonton